Hai hari ini tanggal 30 Oktober 2022 KM Tidar tiba di Tanjung Priuk Jakarta sekarang jam 4.30 Hai Pak ini kondisinya memang udah siap untuk dok ya ini nanti bodinya disamblas Terus nanti kalau ada plat yang udah tipis platnya ada yang diganti tapi itu nanti lihat kondisinya di galangan aja ya KM Tidar berangkat dari Makassar dengan kecepatan 15 knot ini lumayan bagus ya speednya dari Makassar hari Jumat jam 1 siang sekarang tiba hari Minggu jam 4.30 lebih cepat 30 menit dari jadwal seharusnya berarti kalau ditotalkan kurang lebih 50 jam lebih ya coba 48 tambah 6 jam berarti 54 jam ya lihat tuh bagian apa Dereknya itu udah di chat untuk dipersiapkan perbaikan di galangan kondok gitu itu kapten tuh hehehe lagi nge-flook kaptennya hehehe hai 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 oh ya ini ini tahun 2022 terakhir tidak berangkat dari Jakarta tahun 2013 berarti kurang lebih tapi 9 tahun sudah tidak tidak masuk Jakarta ya 9 tahun sudah KM Tidar tidak masuk dan ini kembali sandar untuk masuk ke galangan dok wow lama sekali ya dan kita masih ingat video terakhir kita KM Tidar waktu itu pelabuhan Tanjung Priok ini masih dalam perbaikan jadi kondisi kondisi pelabuhan itu masih belum seperti ini ya kita masih ingat sekali waktu itu Tidar sandar di sini di depan di belakang ada leuser ya waktu itu sandar leuser nanti kita kasih lihat bukti fotonya waktu terakhir kali sandar di Jakarta ya oke jadi kita tunggu informasi sudah tiba baru kita masuk ke dalam kapal nah ini informasinya selamat menikmati oke informasi sudah ini kita ke kapal ya oke informasi sudah ini kita ke kapal ya so here we are KM Tidar di Jakarta udah banyak ini ya tiram-tiramnya ya wah bawa penumpang ya wah KM Tidar bawa penumpang ya dari Makassar keren oh iya ini wajah KM Tidar ya sebelum naik dok wajah KM Tidar ya sebelum naik dok oh iya ini Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.